Intro Tim dari Balai Pelestari Jagar Budaya BPJB Jawa Timur memindahkan Prasasti Kamulan dari Museum Daerah Tulung Agung ke Terenggale pada Rabu 15 Desember malam. Proses pengangkatan Prasasti yang terbuat dari batu andesit dengan tinggi 185 cm, panjang atas 97 cm, panjang bawah 72 cm, dan lebar 34 cm ke atas truk membutuhkan waktu hingga lebih dari 7 jam. Pengelola Museum Daerah Tulung Agung, Hariyadi, mengatakan pemindahan Prasasti koleksi Museum Daerah Tulung Agung tersebut didasarkan atas kesepakatan antara Bupati dan hasil konsultasi dengan BPJB Jawa Timur, di mana Prasasti Kamulan sudah lama dijadikan dasar penanggalan hari jadi Kabupaten Terenggale. Hariyadi menjelaskan tidak ada catatan pasti kapan Prasasti Kamulan ditemukan. Berdasar pendapat para ahli, Prasasti tersebut ditemukan di daerah Kamulan, Kejamatan Durenan Terenggale, dan sudah berada di pendopo Kabupaten Tulung Agung sejak zaman kolonial. Kemudian pada tahun 1997, dipindahkan ke Museum Daerah Tulung Agung. Karena Prasasti Kamulan ini memang sejak lama sudah menjadi dasar penanggalan hari jadi Kota Terenggale. Dan saat itu tidak diketahui di mana tempatnya Prasasti itu. Baru delapan tahun yang lalu, Profesor Arlo dari Perancis kunjung ke Tulung Agung dan kebetulan beliau meneliti beberapa Prasasti dan saat tanya ternyata Prasasti yang di diusur daerah ini salah satu Prasasti Kamulan. Kemudian kami informasikan ke Kota Terenggale, karena apa? Karena tahu saya bahwa Terenggale dasarnya adalah Prasasti Kamulan. Berdasar pembacaan para ahli, Prasasti Kamulan dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 1194 Masahi oleh Maharaja Panjalu Kadiri Sri Kertajaya atas permohonan dari Samia Haji Katandan Sakapat yang ikut berjuang mengembalikan Raja ke Singgasana di Kediri akibat serbuan musuh dari timur. Dari kronologisnya, keluarnya Prasasti Kamulan ini lebih diperuntukkan kepada daerah yang berada di wilayah kekuasaan Katandan Sakapat yang diperkirakan berada di daerah yang sekarang bernama Kalangprep di Kejamatan Kauman Tulung Agung. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.